Ketika aku mengetahui klien baru, aku ingin mulai dengan mengetahui dari mereka apa yang mereka ingin lakukan Bagaimana kamu menghabiskan waktu yang kamu punya? Tidak. Bagaimana kamu merasa tentang sport? Kamu suka sport? Ya? Tidak? Oh, aku tahu. Kamu suka menonton mereka, tapi tidak bermain mereka. Kamu suka berada di dalam, bukan? Aku tahu. Bagaimana luar biasa luar biasa, bukan? Ya, aku tahu. Tidak. Aku suka melakukan ini secara awal, tapi aku telah menerima untuk beritahu kamu tentang ini. Apabila, aku adalah ketiga terapist yang kamu lakukan. Dan apabila, semua tiga terapist yang kamu lakukan lakukan lakukan. Atau, dua dari mereka lakukan lakukan lakukan. Aku tidak ingin mencoba kamu. Tapi aku harus beritahu kamu bahwa salah satu dari mereka telah menemukan. Apa? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 You're the same, my wife. Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you and repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the text found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it?